Assalamualaikum guys, saat ini saya berada di salah satu kandang di miliknya teman saya yang berada di daerah kuningan kita akan berbagi tips cara memilih bibitan domba baik itukah jantan dan betina nah yang pertama kita akan memberikan contoh untuk domba betina yang baik yang pertama itu seperti gambar yang ada di bawah nih guys nah ini domba itu memiliki badan yang panjang besar dan simetris nah ini contoh-contohnya nih guys terus memiliki selaput mata yang tidak pucat seperti ini guys, sehat matanya guys terus badan tidak terlalu gemuk terus puluh tidak kusam dan kaku nih guys seperti yang ada di depan ini guys dan yang pasti tidak cacat fisik guys nah itu akan berpengaruh terhadap keturunan nih guys nah itu untuk yang betina terus ambing besar maksud ambing itu yang puting susunya guys ambing susunya itu harus besar putingnya lengkap itu ada dua dan tidak berpotensi penyakit nah ini contoh-contohnya nih guys pendaran kambing di kandang temen kami ini lagi pada istirahat setelah tadi dipipakan guys untuk umur pada saat dipijah atau dikawingkan itu minimal untuk domba betina itu 1,5 tahun sampai 2 tahun nih guys agar sudah dewasa kelamin guys atau sudah cukup umur guys dan perutnya itu harus bentuknya normal dan memiliki napsu kawin yang tinggi dan ekor normal nah biasanya kalau di domba betina itu kalau sudah apa namanya tanda birahi itu biasanya di alat kelaminnya itu basah dan berwarna merah dan ekornya itu dikipas-kibas guys nah itu sudah saatnya dikawinkan guys untuk domba betinanya guys nah itu tadi tips untuk memilih bibit betina guys nah kalau untuk syarat calon induk jantan nah pilihannya seperti ini nih guys memiliki badan panjang besar seimbang dan simetris nih guys nah ini sebagai pemacaknya nih guys nah terus selaput matanya tidak pucat nih guys selaput matanya tidak pucat terus badan tidak terlalu gemuk nih guys nah ini badan tidak terlalu gemuk sama bulu tidak kusam dan kaku nih guys terus yang pasti yang pasti tidak cacat fisik kuping atau hidung lembab guys nah itu ciri fisik dari pejantan atau indukan yang baik guys tadi yang disebutkan ya seperti memiliki badan panjang besar besar seimbang simetris selaput mata tidak pucat badannya tidak terlalu gemuk bulu tidak kusam dan kaku tidak cacat fisik dan kuping hidung lembab nih guys seperti yang ada di ini guys jama napsu kawinnya bagus nih guys nah ini domba yang ada di kandang komunikasi itu tips untuk pemilihan domba jantan guys nah untuk minimal domba jantan yang untuk sebagai pemija atau pemacak itu berumur minimal 1 tahun setengah sampai 2 tahun guys atau sudah cukup umur lah 1 setengah sampai 2 tahun seperti yang ada di hadapan kita ini nah ini pemacaknya nih guys nah domba pejantan satu ini bisa memija atau memacak kira-kira 5 sampai 10 ekor guys domba betina dan mengerti dalam satu kandang ini mana yang bisa betina itu dipijah guys itu tips yang bisa disampaikan semoga manfaat jangan lupa untuk channel lagu domba guys subscribe like share and comment terima kasih assalamualaikum